Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel usaha rumahan kali ini saya sedang berada di tempat pengukusan telur asin ya kebetulan sekarang ini tadi saya buat kandang dengan bahan seadanya ya lumayanlah kan di tempat pengukusan eh lumayan jauh ya sama tempat ternak ya ternak saya kan hampir lewat eh perbatasan kabupaten layak jadi untuk ternak saya ada di Kabupaten Pangandaran dan untuk pembuatan telur asin saya buat handi Kabupaten Ciawis kedengarannya sih sangat jauh yang terpadanya itu cukup berdekatan ya karena perbatasan banget lainnya cuman 15 menit perjalanan nah ini tempat pembuatan telur asin saya juga kan memelihara ayam telur enggak sedikit di sini karena yang betul ini enggak ada lampunya ya ini juga tadi saya bikin kandang untuk DOD ya karena sih dimana saya tinggal rasanya sepi kalau nggak ada ingon-ingon ya nah ini untuk pembuatan kandang yang DOD cukup sederhana banget ya ini juga serba guna karena ini sebelumnya ini dibuat untuk eh ayam petelur yang berusia sekitaran dua bulan ya di sini agak sedikit rengang karena untuk si kepala ayam keluar ya makan dan minum Nah karena ayamnya udah masuk ke kandang ember tol dah agak gede jadi kandang ini kosong makanya saya isi sama anak bebek jadi ininya saya tutup pakai gerdus untuk suhu di dalam juga enggak terlalu dingin ya karena pinggirnya saya tutup menggunakan piber di belakangnya ram terlihat kan nempel sama tembok jadi angin enggak terlalu masuk nah pengisinya ada sedikit hawa ya itu di pinggirnya saya menggunakan papan nah ini untuk di depan banyak lagi banyak banget lubang udara jadi kalau malam saya tutup menggunakan kain ya Nah untuk di dalamnya sendiri eh biasa ya menggunakan lampu supaya udara di malam hari itu enggak dingin tapi anget ya bebek-bebeknya juga Alhamdulillah pada sehat nah ini malam hari saya kasih pakan juga biar bebeknya cepat besarnya untuk bawahnya saya juga menggunakan ram supaya anak bebek ini enggak kotor padannya ya jadi kotorannya itu langsung ke bawah dan air minumnya dan juga enggak berlindung dikandang ya nanti bebeknya bisa basah-basah dan nanti menyebabkan penyakit seperti senot cacar dan lainnya jadi seairnya juga langsung ke bawah ya dari kotorannya di bawah bisa dibersihkan beberapa hari sekali sesuai kebiasaan teman-teman ya ini dia teman-teman Hai terima kasih sudah menyaksikan video di channel Usa Rumahan dapatnya karya telur 10-20 semoga sukses ternaknya teman-temannya juga ternaknya saya oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton